Intro Hari ufuk timur Hingga ke ujung barat Terukir dengan indah Jejak langkahku Silamunya takkan Menghapus kisahku Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati guru aku mau menangkap aku aku akan tetap menangkapmu karena sudah tugasku menghalau setiap siluman yang akan masuk ke dunia manusia guru aku berjanji kalau aku masuk ke dunia manusia aku akan berubah menjadi ular setiap siluman yang karur selalu berkata seperti itu apakah kamu pikir aku percaya? lepas! guru tolong lepaskan kamu tidak akan ku lepaskan mana dia kamu? nak kamu lihat seorang gadis berlari ke arah sini enggak? sama sekali enggak lihat? iya kek aku hanya siapapun saat aku menarik gobak ini kemana dia ya? sebenarnya kakek dari mana? daripada pokokan seputi kasih kakek mencari siluman yang karur daripada pokokan kakek yaudah nak kakek pergi dulu ya silahkan kakek mari terima kasih karena kau telah membantuku saat kau dewasa aku akan siap untuk menjadi istrimu aku akan menunggumu sampai dewasa ampun kok kamu pikir kamu minta maaf saya bisa ampunin kamu ya? saya hukum kamu ini supaya kamu bisa jadi orang benar becahin topes we berisi ramuan berarti seratus kali we cambo ini berarti seratus kali dah lama awak ada saya sampai ke video baru 谁 sekarang saya k свой Indonesia sini dah ini ada awak sudah saja k oh k tidak itu anggun ke pesaket warisan mukanya aku itu mau ngopilain kamu tapi kalau pun nanti aku bilangin kalau kamu yang mencayain toples itu nantinya aku bakalan dihukum campuk juga ya paling gak kan aku juga dapet hukuman atas keterledoran aku udahlah, kalau kamu dihukum campuk juga nanti siapa yang bakalan jagain toko ini yang bisa jaga toko ini itu kan cuma kita berdua biarin lang, biar kau ahong tau rasa kalau dia gak bisa ngejalanin toko obat ini tanpa kita udahlah, gak boleh ngomong kayak gitu lang, kamu mau kemana? aku mau nemuin ko ahong ada yang mau aku bicarakan sama dia udah Tuhan maafkan aku karena telah membuat galang jadi begini ini semua salahku bukan salah dia maaf kok ada apa lagi? besok saya mau minta izin kamu orang mau kemana? saya ingin bersiarah ke makam kedua orang tua saya kamu pikir? setelah kejadian tadi weh mau kasih izin kamu ujarah? hehehe gak bisa? seenaknya aja lo tapi ko besok itu saya harus bersiarah karena besok ada 15 tahun kematian ayah dan ibu saya eh hari ini kamu pecahin toples besok kamu mau minta cuti eh kok pusing pikirin kamu kalau masalah toples ko ahong bisa memotong dari gaji saya asalkan besok ko ahong mengizinkan saya untuk bersiarah baik kalau itu maunya kamu orang mulai bulan ini janji kamu orang saya potong seperempat terima kasih banyak ko terima kasih saya tidak tahu harus bagaimana berterima kasih pada ko ahong terima kasih tapi ingat sebelum besok buka toko kamu orang sudah harus disini ngerti? baik ko maling berhenti berhenti ada apa bos? ada apa bos? berada kemana deh? kayaknya sih lari kesana bos udah tau gimana kamu? sana kejar! baik bos aku 40 juta ambres sama dia ajar gila cepet banget larinya tomalin iya dari tadi kita ngejar kereta juga enggak atau jangan-jangan dia sembunyi di sekitar sini gak mungkin kalau dia sembunyi di sini pasti kita menemukannya iya juga sih ayo mumpung belum jauh kita kejar lagi ayo 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 Aku temenin kamu ziarnya Ayolah Aku juga bosan jaga toko terus tiap hari Nggak usah lah, Tok Nanti kalau kamu ikut pergi, siapa yang akan jaga toko? Iya kan? Ayolah Yanto! Kemana aja sih lu, Yanto? Tuh kan, apa aku bilang Udah, kamu kembali aja ke sana Jagain toko-nya Yanto! Degalang! Degalang Ya, Pak Terima kasih, ya Degalang, udah nge-bikin obat murah buat istri saya Kalau nggak, mungkin istri saya nggak sembuh Saya nggak mampu buat beli obat Sama-sama, Pak Syukurlah kalau istri bapak sudah sembuh Oh iya, Degalang Kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak Semoga Tuhan melindungi Galang, Ye Terima kasih Ya Mari, Pak Iya Hati-hati, Tegalang Aku kehabisan banyak darah Aku harus mencari bantuan ke desa Bapak, Bangun, 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 Bangun Juara P toilet Juara Juara Juara, buka pintunya Juara Siapa? Ini aku kalah Kenapa dia? Sudah jam, saya tanya Kita harus segera ubat tipe Kakinya terluka Moro, tolong cepat amirkan air panas Iya Oh Emangnya dimana sih, Mas ketemu dia? Ini semak-semak di pinggir desa Pinggir desa? Emangnya Mas mau kemana? Tadinya aku itu mau pergi jara Cuman kalau ngeliat hari udah mulai siang Aku harus gira kembali ke toko Aku takut nanti kok aku marah Makasih ya, kamu udah banyak membantu Sama-sama Aku mau ke toko dulu Nanti aku kembali lagi untuk membawa beberapa ubat Mari Kenapa sih Mas Galang perhatian banget sama gadis itu? Atau jangan-jangan dia pacarnya Mas Galang lagi? Gue mau pergi sebentar Kamu orang jaga toko baik-baik ya Jangan kemana-mana Aku ikut dong Aku juga pengen melihat cewek yang kamu tolong Kamu ini maunya ikut aja Ntar kalau kamu ikut, siapa yang bakalan jaga toko ini? Yaudah, tapi jangan sampai kedulan Tuhan nih, cepetan nih Waro, ini obatnya Yaudah, aku harus gira pulang sekarang Waro, aku... Ternyata, kita memang jodoh Aku gak nyangka kita akan ketemu lagi setelah belasan tahun Mas Galang katanya membalik ke toko obat Aku cuma mau ucapin terima kasih ya yang tadi Kamu udah nolongin aku Iya, sama-sama Yaudah, aku harus balik sekarang Iya Oh, iya Komisi Mari Enak aja Mau ngerebut mas Galang dari aku Hei, aku harus balik sekarang Hei, berhenti kamu. Ada apa, Mas? Kamu tahu sekarang Tuan Samsul kemalingan? Tau nggak kamu? Saya nggak tahu. Udah, lepasin aja. Mana mungkin tampang kayak dia itu jadi maling? Eh, dengar ya. Kalau aku tahu kamu yang maling di rumah Tuan Samsul, maka kamu akan berserik ke kampung. Tengah tidak? Galang, Galang. Lu orang memang susah dibilangin. Awas ya nanti kau di rumah. We bikin perhitungan kamu orang. Galang. Ada apa, Ko? Tadi gue enggak udah bilang. Kamu orang jangan kemana-mana. Kenapa melanggar juga, ha? Apa? Kamu orang udah nggak betah kerja. Maafin saya, Ko. Maafin saya. Saya tadi ada keperluan penting di luar. Keperluan penting di luar? Kemarin ada keperluan. Hari ini ada keperluan. Kapan sih kamu tidak ada keperluan? Hah? Saya tadi ada urusan di rumahnya Woro, Ko. Cewek melulu yang kamu urusin. Kerjaan kamu urusin yang benar. Maafin saya, Ko. Saya rela dicambukin lagi sama Ko. Ah. Gue juga mau cambuk kamu lagi. Udah nggak mempan cambukkan sama kamu. Nggak pusing, We. Atau kalau nggak, saya rela gaji saya dipotong jadi setengah, Ko. Asalkan saya tidak dikeluarkan. Saya mohon, Ko. Oke. Kalau itu, gue maafin untuk kali ini. Tapi ingat, kalau berbuat lagi, gue tidak segan-segan untuk memecat lu. Tahu? Hah? Ngerti? Baik, Ko. Terima kasih banyak, Ko. Terima kasih. Kenapa sih dari tadi kamu senyum-senyum sendiri? Aku tahu. Kamu pasti lagi cemburu. Kamu pasti mikir kalau aku bakal ngerebut galangnya dari kamu. Ya kan? Harusnya itu aku yang cemburu, bukannya kamu. Sebelum kamu mencintai galang, aku udah lebih dulu mencintai dia. Nggak mungkin. Kamu kan baru kenal sama galang. Nggak percaya. Kakek dari mana? Dari padipaukan sebuti kasih. Kakek mencari siluman yang kabur daripada pokokan kakek. Yaudah, kakek pergi dulu ya. Silakan, Kek. Mari. Terima kasih karena kau telah membantuku. Saat kau dewasa, aku akan siap untuk menjadi sering. Masukmu? Kamu adalah siluman ular putih? Siluman ular putih yang selama ini menghilang dari negeri siluman? Nggak. Loh, loh, loh. Oh, loh, kamu ngapain? Aduh, jadi kayak gini sih. Maafkan hamba, Tuan Putri. Hamba tidak tahu kalau Anda adalah siluman ular putih. Iya, iya. Yaudah. Banyak kamu siapa sih? Sampai kayak gini. Hamba adalah siluman ular hijau. Nama saya, Ula Histi. Siluman ular hijau. Iya, Tuan Putri. Saya kabur dari negeri siluman karena saya sangat mengagumi Tuan Putri. Maka dari itu saya mengikuti jejak langkah Tuan Putri ke dunia ini agar hamba bisa awet muda seperti Tuan Putri. Oh, yaudah. Duduk, duduk. Nah, karena sekarang kita udah sama-sama jadi manusia, lebih baik kamu jangan panggil aku Tuan Putri. Panggil aja aku Ayudhya, oke? Baik, Tuan Putri. Eh, maksud saya Ayudhya. Sayang bara, sayang bara. Setelah kemalingan yang menimpa juragan Samsul, yang juga menyebabkan hilangnya uang sebesar 40 juta, maka sodagar Samsul mengumumkan, barang siapa yang menemukan uang sodagar Samsul yang dicuri, maka dia berhak atas separuh dari uang itu. Lang, ini namanya kesempatan, Lang. Kesempatan apaan? Ya, kalau kita bisa cari duit itu sekarang, kita bisa kayak mendadak, Lang. Kita bisa bikin toko sendiri. Tapi di mana kita bisa nyari duit itu? Kita carilah. Kalau perlu, kita cari ke seluruh pelosok desa sampai ketemu. Itu duit. Kok lo nggak semangat gitu sih? Semangat dikit lah. Kalau misalnya itu duit ketemu, itu namanya rejeki nomplok. Jangan pernah mimpi. Lang, semua itu adanya dari mimpi. Tanpa kita mimpi, kita nggak bisa bikin toko sendiri. Ini benar-benar bahaya. Weh tidak boleh membiarkan mereka buka toko sendiri. Nanti weh bisa bangkrut benar ini. Ini, ini uang siapa? Uang curian lah. Nyuri. Kamu nyuri dari mana, Yuk? Dari... Saudagar Samsul. Ya, tadinya sih aku mau kasih uang-uang ini ke para petani. Cuma setelah aku dengar sama imbaro tadi, kayaknya aku punya rencana lain deh. Rencana? Rencana apa? Yang jelas, rencana ini melibatkan galang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Keperluan ini sangat penting. Kamu tuh karyawan. Weh, kalau weh gak izinin, kamu tidak boleh kemana-mana. Udah, balik kerja sana. Jangan bikin weh pusing tujuh keliling. Baik kok. Kenapa Galang belum datang juga ya? Ayo. Kita susur Galang ke Tokobat yuk. Loh, bukannya kamu pernah bilang. Kata majikan Galang itu galak. Ntar kalau kita kesana terus Galang dicambukin gimana? Itu kalau Galang keluar dari Tokobat. Tapi kalau Galang tetap disana, gue akan dicambuk kok. Oh iya? Beneran. Yaudah deh. Kita kesana aja deh sekarang. Yaudah yuk. Lihat. Stop, stop. Baru, mau kemana kamu? Eh, Tuan Samsu. Saya mau ke Tokobat. Tokobat? Yang sakit siapa? Oh, ini kakak saya. Dia lagi gak enak badan. Tuan. Anu, saya mau tanya. Kalau dia kakakmu, kenapa selama ini saya gak pernah lihat ya? Oh, kakak saya ini memang tinggal di kota. Karena dia diasuh oleh orang tua angkatnya. Begitu, Tuan. Dan ini pertama kalinya kami bertemu kembali sejak berpisah waktu kecil dulu. Terus dia bakal balik ke kota lagi gak? Atau masih tinggal di sini? Oh, sepertinya tidak, Tuan. Karena kakak saya ini kabur dari orang tua angkatnya. Begitu. Dan sepertinya dia memang mau tinggal di sini untuk selamanya. Hmm. Gile bener. Cantik juga rupanya kakaknya Woro. Kenapa gak dari dulu-dulu aja dia nongol ya? Oke, Woro. Semoga nanti ya. Ya, mari, Tuan. Gile bener. Ayo. Woro. Apa kabar? Malang kita jalanin. Bukuin dia. Iya gak? Gila, itu apaan sih orang yang ngomongnya serius juga, Mas? Kita enak-enakan jalan. Terus, apa rencana kamu? Rencana aku sih, aku pengen kamu yang ngembalikan uang itu ke sodagar Samsung. Emangnya bisa seperti itu? Bisa kok. Lagian juga sodagar itu kan sempat berjanji. Barang siapa yang mengembalikan uang itu, maka dia berhak mendapat sebagian dari uang yang dicuri. Gimana? Bos. Ya? Apa yang sudah bikin Bos jadi gelisah seperti ini, Bos? Saya gelisah karena... Karena saya terbayang-bayang terus wajahnya Ayu. Oh. Jadi itu yang membuat Bos ingin menikah lagi? Ya, pastilah. Laki-laki mani aja yang tidak tergiur sama wajahnya Ayu. Yang cantik dan anggung. Bukannya istri Bos udah empat, Bos. Kalau jadi gimana sih? Kalau aku punya istri lima, ya kenapa? Nggak ada masalah kan? Lagipula, semuanya udah saya kasih rumah masing-masing. Nah, sekarang, giliran istri yang kelima. Ya juga, Bos. Ayu. Bisa kok. Lagipula yang juga saudagar itu kan sempat berjanji. Barang siapa yang mengembalikan uang itu, maka dia berhak mendapat sebagian dari uang yang dicuri. Apa rencana ini akan berhasil ya? Lang, gue mau nanya. Sebenarnya, pacar kamu itu yang mana sih? Ayu atau Worok? Kamu harus pilih salah satu dong, Lang. Biar yang satunya jadi punya aku. Lang, kalau aku milih dua-duanya, gimana? Kamu jangan gitu dong. Tentang-tentang kamu paling ganteng di sini, aku yang jelek, nggak disisain. Cewek yang cantik, dua-duanya kamu yang ambil. Terus, jadi kamu pilih yang mana nih? Gimana ya? Aku juga bingung. Dulunya aku itu suka sama Worok. Tapi begitu aku ketemu sama Ayu, hatiku berkata lain. Ayu atau Worok? Kalau suruh milih sih, aku milih. Aku milih Ayu. Walaupun aku udah kenal lama sama Worok. Tapi begitu aku ketemu sama Ayu, aku merasa ada yang lain antara aku dengan Ayu. Nah, gitu dong. Jadi, aku punya kesempatan untuk deketin Worok. Thank you. Maaf, Bos. Ada apa? Ada yang mau ketemu dengan Bos. Bilang saya lagi sibuk dan nggak bisa diganggu. Tapi, Bos, dia mau ngomong sesuatu tentang seimbara itu, Bos. Mana orangnya? Bawa kemari. Bentar, Bos. Ini, Bos. Oh, Kak. Kamu kan yang kerja di toko ubatnya Koh Ahong, kan? Betul, Tuan. Mana uangnya? Ayu, berikan. Sini. Bagus. Kelihatannya nggak kurang spesial. hajar dia. Tapi, Tuan, bukan Kak Tuan sudah janji untuk membagi setengah dari uang itu. Kamu pikir aku ini orang bodoh, ha? Udah jelasnya menemukan uang ini adalah dia yang mencurinya. Dan uang ini nggak akan jalan menemui kamu. Iya, kan? Bawa dia! Kenapa, Tuan? Tuan! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Termasuk menikah dengan saya. Kalau kamu enggak mau menikah dengan saya, anak ini akan saya bunuh. Saya ulang lagi. Mau menikah dengan saya atau tidak? Saya akan menikah dengan saya. Saya akan menikah dengan saya. Bagus. Lepasin. Baik, Pak. Tunggu. Tunggu. Mau apa kamu bawa dia kemari? Saya mau ngantar dia pulang, Tuhan. Ini bukan rumah milik dia. Datang saya naknya, pergi saya naknya. Tapi kan galang karyawan Tuhan juga. Dia bukan karyawan saya lagi. Sudah saya pecat sekarang juga. Ayo, bawa dia pergi sekarang juga. Saya tidak mau tanggung jawab lagi. Tunggu. Ada apa lagi, hanto? Kalau Tuhan mau mecat galang, itu artinya Tuhan mau mecat saya juga. Saya tidak mau mecat kamu, tapi saya mecat dia. Sudah. Tuhan juga usah banyak ngomong. Terus terang, saya sudah mau kerja di tempat Tuhan. Sudah. Ayo, kita pergi. Lu pikir, gue tidak bisa cari karya kamu baru. Nanti, lihat. Gue cari yang lebih bagus lagi daripada kamu orang. Lang, tunggu bentar ya. Saya buatkan obat buat kamu. Moro. Ya, Mas? Aku ingin tahu, kenapa tadi Ayu bilang ke Sudagar Samsul kalau aku ini adalah kekasihnya. Memangnya Mas Galang tidak punya perasaan apa-apa sama Ayu? Mas Galang tidak cinta sama Ayu? Mas Galang tidak cinta? Aku tidak tahu. Tapi yang jelas, setiap aku bertemu dengan Ayu, aku merasakan ada sesuatu yang lain. Itu namanya cinta. Terima kasih telah menonton. Sekarang saatnya aku harus meloloskan diri. Mumpung lu centeng itu sedang tidur. terima kasih telah menonton. Sialan, kenapa yang lu nyala-nyala gua? Siapa yang nyala-nyala gua? Ya lu, kurang ajar kepala gua. Gaflek, lu. Tunggu, tunggu. Kawat, tangan kita kabur. Waduh, ga kawat ini. Kita harus lapor sama bos, yuk. Ya, ayo. Ayo. Bos. 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 Ada apa sih? Hah? Kawat, Bos. Kawat, Bos. Ada apa? Itu, Bos. Itu, Bos. Hei, jangan main-main, ya. Aduh. Kalo mereka kasih tau, siapa kamu? Eh, baik-baik, Bos. Saya akan kasih tau, kita ini sebenarnya, Bos. Cepetan! Iya, iya, iya. Itu, Bos. Ta-taun-taunnya kita. Ta-taunnya kita. Ta-taunnya kita. Taunnya kita kabur, Bos. Hah? Kabur? Iya, iya, iya. Iya, Bos. Kurang ajar. Oke. Sekarang kita ke Maworo. Ayo! Iya, Bos. Ayo, Bos. Ayo, Bos. Buka! 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 Ayo, Buka! Ayo, Dia. Gimana kamu bisa kabur? Aku nggak punya waktu untuk menceritakannya. Yang jelas, sekarang saudagar Samso sedang menjahat aku dengan anak buahnya. Buka! 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 Ayo! Cari dia! Ayo! 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 Jangan sampai mereka mengejar kita! Ayo! Berhenti! Berhenti! Jangan! Jangan, jangan! 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 Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Terima kasih, Tuhan. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Emangnya aku lagi mikirin apa Kamu pasti lagi mikirin toko kita kan Kamu tenang aja ya Semalam aku mimpi tentang toko kita loh Kamu mimpi apa Aku mimpi kalau toko kita itu Didatengin sama banyak orang Untuk berobat Dan beli obat Kasian suamiku Dia sudah berjuang karena toko obat ini laku Tapi sampai sekarang Hasilnya belum kelihatan juga Tapi Tapi saya takut Saya takut kalau Tuhan Putri ngelakuin rencana ini Dan jangan Moro kamu takut apa Saya takut Batara Guru akan tahu persembunyian kita Dan dia akan menangkap kita disini Ya aku tahu Rencana ini emang penuh risiko Tapi Kalau aku gak ngelakuin ini Bisa-bisa toko kita bangkrut Apapun risikonya Saya sudah siap sekarang Asalkan saya selalu bersama Tuhan Putri Terima kasih Terima kasih Tersinah tidur. Sudah. Gimana? Kamu udah minum penangkal racun, ya? Bagus. Kalau kita nggak minum penangkal, ya? Bisa-bisa kita ketularan bibi penyakit itu. Ini. Itu, ya. Sampai jumpa. 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 Ibu, ibu bapak tenang pasti manjur kok manjur. Gimana bisa tenang orang yang di dalem aja keriak kesakitan kok? Iya gak? Iya, ibu. Udah deh, kalau gak bisa ngobatin, mendingan gak usah. Iya, maklum lah, ibu namanya juga diobatin. Ibu sabar ya. Sembuh, sembuh. Jin, manjur gak? Ini sih bukan manjur lagi, Firman. Ini ampu bin ajaib, liat tuh. Kulit gue mulus lagi, muka gue mulus lagi. Muka gue cakep lagi, Firman. Waduh. Aduh, gimana yuk? Aduh, gimana yuk? Tolong dong, saya tidur. Tolong dong. Gimana gak? Kalau bukan saya yang punya. Kalau gue ingin enggak ada. Jande-jande datang ke saya. Aduh, lu kirang aja, lu getern kayak gini nih. Dasar, lu. Ngapain lagi mau minyak-minyak? Tegung mular lagi, lagi. Lu kok bisa baik begini tuh? Ini berobat di mana? No, di toko obatnya si Galang. Udah, cepetan ke sana. Bener, lu gatel-gatel begini. Bisa berobat sama si Galang? Baik. Iya, masa gue bohong sih sama nenek-nenek peyot. Eh, rakan aja lu ngatain gue nenek-nenek peyot. Dosa, tau gak lu? Yaudah, gue berobat sana deh. Awas lu, ntar kalau gue baik. Ayo lu, nakjir gue, awas lu ya. Eh, kek. Ada apa ini sebenarnya? Ini, kek, saya juga gak ngerti. Tiba-tiba semua warga kampung sini kena penyakit aneh. Penyakit aneh? Iya, kek. Nih, tadinya tangan saya, muka saya, badan semua, korengan. Saya udah berusaha kemana-mana, tapi gak sembuh-sembuh, kek. Ketamu tadi ada yang bisa ngobatin. Siapa namanya? Nama ini Galang, kek. Dia suaminya Ayudhya. Dia penduduk baru di sini, kek. Cepat misi dulu, kek. Iya. Hmm, Ayudhya. Rasanya aku kenal dengan nama itu. Akhirnya rencana kita berhasil. Makasih ya kamu udah mau bantuin aku. Sama-sama. Dalam, kamu mau kemana? Aku mau pergi ke kota dulu ya. Aku mau membeli beberapa bahan obat. Oh, emangnya obat kamu udah habis ya? Belum. Cuman, aku mau beli untuk persediaan aja. Oh, yaudah deh. Kalau gitu, kamu hati-hati di jalan ya. Iya. Boroh, aku pergi dulu ya. Iya, mas. Dah. Hei, anak muda. Berhenti. Maaf. Kakek ini siapa? Aku adalah orang yang akan menyelamatkanmu. Maksud kakek? Dengar, anak muda. Istrimu adalah Siluman. Dan dia sengaja menyebarkan penyakit di desa ini. Agar warga berobat ke kamu. Gak mungkin. Istri saya itu manusia. Istri saya Ayudhya. Dan saya sangat mencintai dia. Anak muda, anak muda. Kamu memang benar-benar polos dan dugu. Kakek, jangan bohong. Kakek, jangan coba-coba untuk menipu saya. Baiklah. Kalau kamu tidak percaya, gak apa-apa. Tapi, nanti aku akan membuktikan bahwa perkataanku benar. Permisi. Rasanya aku mengenal kakek ini. Tapi di mana ya? Sekarang saatnya aku menangkap mereka. Siluman ular hijau. Siluman ular putih. Aku gak membiarkan kalian berkeliaran lagi. Keluarin semua yuk. Keluarin yuk. Aku udah keluarin walau, tapi perutu aku masih mula banget. Jangan-jangan. Ayo dia hamil. Bapak. Kamu hamil. Ya Tuhan, terima kasih. Akhirnya aku bisa menjadi seorang bapak. Sayang, aku mau itu. Eh, itu apa? Aku mau itu. Sayang, aku gak enak dong sang waro. Enggak, gak apa-apa kok. Gak apa-apa. Nah, enak sih. Aku kan cuma mau dengerin alat yang ada di perut kamu. Oh, cuma mau dengerin alat. Aku pikir kamu mau... Iya, 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 iya. Biar aku aja yang buka. Kok ahong? Iya, iya, iya. Bukan dulu. Silahkan masuk, om. Pak, saya bawa ke makanan dulu ya. Silahkan dulu. Kenapa kok ahong bisa seperti ini? Beginilah nasib weh galang. Untung kamu masih mau menerima saya galang. Saya gak tahu bagaimana untuk membalas budi kamu. Gak apa-apa kok ahong. Selama ini kok ahong juga sudah banyak membantu saya. Saya gak tahu bagaimana. Untung membalas budi kamu. Terus sekarang rencananya kok ahong mau pergi kemana? Rencana saya mau ke kota. Tempat kakak saya. Tapi karena usaha saya bangkrut. Saya tidak punya duit sama sekali. Sehingga saya jalan kaki dari kemarin. Jalan kaki? Iya. Saya jalan kaki dari kemarin untuk mencari rumahnya galang. Hari ini benar-benar aneh. Tiba-tiba saja usaha aku laris. Terus kok ahong datang. Tapi ada satu hal yang menganjal di pikiranku. Aku adalah orang yang akan menyelamatkan. Maksud kakak? Dengar anak anda. Istrimu adalah siluman. Dan dia sengaja menyebarkan penyakit di desa ini. Agar keluarga berobat ke kamu. Dimana ya aku pernah ketemu kakil itu? Gue mau bilang berterima kasih dengan kamu orang galang. Tapi gue gak tahu bagaimana untuk membalas kebaikan kamu orang. Tidak perlu kok ahong. Sudah sepantasnya saya membantu kok ahong. Karena kok ahong adalah guru saya. Iya. Sekali lagi gue minta terima kasih. Sama-sama. Kalau misalkan kok ahong lewat sini silahkan mampir. Pintu rumah saya selalu terbuka untuk kok ahong. Gue permisi dulu ya. Sekali lagi. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Hati-hati. Aku bangga deh sama kamu. Meskipun kok ahong sering nyakitin kamu, tapi kamu selalu maafin dia. Iya, semua juga berharap kamu. Hei, anak muda. Kamu pasti ingin bertanya di mana aku pernah bertemu dengan kamu. Iya kan? Saya hanya ingin tahu di mana sebelumnya kita pernah bertemu. Jabat tanganku. Jika kamu ingin tahu di mana kita pernah bertemu. Ayolah, aku tidak akan menyakitimu. Kakek dari mana? Daripada pokokan si Puti Kasih. Kakek mencari silumanya kabur daripada pokokan kakek. Maksud kakek siluman itu? Iya. Siluman yang kakek cari waktu itu adalah istrimu. Dan dia adalah siluman ular putih. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Istri saya itu manusia. Buktinya dia bisa amil. Dan saya akan menjadi seorang ayah. Siluman yang menjadi manusia. Tentu saja bisa hamil. Itu tidak masalah buat dia. Tapi, apakah kamu yakin anakmu yang akan terlahir nanti jadi manusia? Mas Galam, kamu kenapa? Kau keliatannya panik gitu sih? Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin istriku siluman. Dia manusia. Dia manusia. Mas. kenapa suami kamu? Entahlah. Aku merasa ada sesuatu yang aneh dengan suamiku. Emangnya Mas Galam kenapa? Dia sakit, Bu. Sakit? Sakit apa? Saya juga kurang tahu. Tapi yang pasti, saat ini dia belum bisa menyembuhkan orang lain. Mungkin nanti kalau udah sembuh, udah dia bisa mengobati kembali. Oh, iya. Kalau ibu mau beli obat, saya bisa kok membantu ibu memulihkannya. Karena saya juga lumayan tahu loh, Bu, tentang obat-obatan yang bisa memulihkan berbagai penyakit. Enggak, ah. Saya nggak percaya kalau adik yang ngobatin. Saya percayanya sama Mas Galang. Permisi. Oh, Bu. Bu, tunggu dulu. Saya tahu kok obat-obatan itu, Bu. Ibu butuh obat apa, Bu? Satu lagi pelanggan kita yang pergi. Kayaknya, toko ini akan seperti dulu lagi. Sepi, nggak ada pelanggan yang mau beli obat kita. Mau kemana, Pak? Ke rumah Galang. Mau berobat? Nggak bisa. Galangnya lagi sakit. Sakit? Iya. Orang pintar sehebat Galang sakit. Makanya, kalau mau berobat, mendingan nunggu Galang sembuh aja dulu, eh? Iya, ya. Kalau gitu, saya pulang lagi deh. Kasian si Galang. Dia sama sekali tidak bersalah. Ayolah, Yuk. Makan, ya. Sedikit aja. Aku lagi males makan. Ayu, kamu nggak boleh gitu, dong. Kalau kamu nggak makan, kamu sama aja membiarkan bayi kamu itu kelaperan. Kasian, kan, bayi dalam kandungan kamu? Ayo, makan, ya. Ayu. Oh, Tuhan. Kasihanilah, Ayu. Kasianilah jabang bayi yang ada di kandungannya. Jangan sampai dia kelapa-kenapa sebelum semestat dilahirkan. Tuhan. 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 Kenapa? Kenapa? Kenapa nggak ada di sini? Hah? Kamu harus galang? Oh, saya yakin pasti Batara Guru menculik galang. Karena Batara Guru tidak merestui pernikahan siluman dengan manusia. Terima kasih. Ingat bayi kamu dong. Kasih bayi kamu ya. Tidak. Kalang suamiku, aku janji. Aku janji aku akan melahirkan anak kita dengan selamat. Aku akan melakukan ini semua karena... Karena aku mencintaimu galang. Ayu dia, istriku. Sedang apa kamu sekarang? Aku sangat ingin menemuimu. Tapi... Tapi itu tidak mungkin. Aku sudah bersumpah pada Batara Guru bahwa aku nggak akan boleh keluar daripada epokan ini sebelum kamu datang ke sini. Maafin aku, Ayu dia. Maafkan aku. Ayo, tarik nafasnya yuk. Ayo, tarik nafasnya. Ya, keluarkan. Ya, keluarkan. Nafasnya lagi. Keluarkan. Ya, terus, terus yuk. Sikit lagi yuk. Atur nafasnya, tarik nafasnya lagi yuk. Tarik, tarik yuk. Tarik lagi yuk. Ya, terus. Ya, atur nafasnya lagi. Tarik. Tarik. Ayu, kamu sungguh-sungguh ingin bertapa di denau pengasihan untuk mencari petunjuk guru. Iya, Waru. Terima kasih karena selama ini kamu sudah bantuin aku, ya. Kamu yakin? Iya. Waru aku tutup anak aku, ya. Aku pasti akan menjaga anakku. Saya tidak akan membiarkan orang lain mengambilnya dari saya. Hati-hati, ya. Ya, udah, aku pergi, ya. Hati-hati, ya. Hati-hati, ayo. Ada apa, cucu-cuku? Kakek guru, maafkanlah hamba karena telah mengganggu tidur panjangmu. Apa yang ingin kamu sampaikan, ayo dia? Hamba mohon pertolonganmu, kakek guru. Hamba, hamba ingin sepenuhnya jadi manusia. Jadi manusia? Jadi manusia? Itu tidak mungkin, cucu. Kamu adalah ular. Dan ular tidak bisa sepenuhnya jadi manusia. Tapi, tapi aku sangat ingin menjadi manusia. Karena suami dan anak hamba adalah manusia. Maafkan aku, cucu. Aku tidak bisa memenuhi keinginan. Kakek guru, tunggu. Kakek! Kakek guru! Kakek guru, tunggu. Jangan pergi! Kakek guru! Woro! 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 Lalu sekarang kita harus bagaimana? Kayaknya, kita tidak punya banyak pilihan. Maksud kamu, kita harus kembali kepada bukan? Batara guru. Iya. Terus anak kamu bagaimana? Sebaiknya dia, aku bawa saja. Tapi batara guru bagaimana? Kamu tenang saja. Aku yakin, batara guru tidak akan pernah menyakiti anakku. Karena anakku adalah manusia. Sudah selama ini, istrimu tidak juga datang. Apa tidak sebaiknya, saya pulang saja, kakek. Karena saat ini, istri saya pasti sudah melahirkan. Jangan! Sebaiknya kita menunggunya di sini saja. Kenapa kita masih harus tetap menunggu di sini saja? Kenapa bukan kita yang mendatanginya? Lagi pula. Kakek kan sakti. Kenapa kakek tidak langsung merubah wujud istri saya? Anak muda. Sesaktinya seseorang. Tetap saja, dia harus mematuhi kodrat yang telah ditakdirkan oleh alam. Seperti waktu itu, aku tidak bisa merubah wujud istrimu karena istrimu sedang hamil. Aku juga tidak bisa merubah wujudnya Waro, siluman ular hijau itu. Waktu itu, Waro terkenal muntah hamilnya istrimu. Banyak hal yang sudah ditakdirkan dan tak bisa dilanggar. Kamu paham? Terima kasih telah menonton! Kamu yakin akan masuk? Ya. Aku yakin. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, aku harus menjemput suamiku pulang. Walaupun harus mendukar dirimu. Ya. Ayo kita masuk. Mas Galang! Galang! Mas Galang! Aku di sini, istriku. Mas Galang, kenapa kamu tidak mendekatiku? Aku sangat ingin mendekati kamu. Tapi aku tidak bisa. Mas Galang! Apa Mas Galang tidak mau melihat anak Mas Galang sendiri? Lebih baik kalian cepat pergi. Mas Galang, tapi aku kangen sama kamu. Aku sangat merindukan suamiku. Aku juga merindukanmu. Tapi lebih baik kalian cepat pergi dari sini. Kalian harus cepat pergi dari tempat terkutuk ini. Cepat kelari. Aku pria. Hakiki. Aku. Tolong, Tolong! Tolong, 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 Tolong! Jangan maju kalah. Tolong, Tolong! Bentar lagi kamu akan melihat pujok asli stream. Tolong, Tolong, Tolong! Tolong, Tolong! Maafkan. Tolong, Tolong! Tolong, Tolong! 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 Istriku, aku janji padamu. Aku akan membesarkan anak kita. Dan setelah dia besar nanti, aku akan memberitahukan siapa ibu yang sebenarnya. biarlah kesedihan ini hanya tinggal kesedihan yang akan ku tabur di danau ini. Sedangkan cintamu telah menyatu di dalam taman hatiku untuk selamanya. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati yang tinggal di dalam taman hatiku. Selamat menikmati